Satgas Saber Pungli, Kota Madiun memantau penerapan tarif parkir di wilayah Kota Madiun. Jika penarikan tarif parkir tidak sesuai aturan, masyarakat bisa melaporkan kepada petugas. Tidaknya itu, juru parkir juga harus memberikan karci sesuai tarif kendaraan. Hal itu ditegaskan oleh PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, saat sosialisasi Satgas Saber Pungli, Kota Madiun kepada juru parkir di kantor dinas perhubungan setempat pada 12 Juni 2024. Tarif parkir telah diatur dalam perda nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta perda nomor 22 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Tidak hanya itu, juru parkir resmi dibekali karci sebagai bukti pembayaran parkir untuk diberikan kepada masyarakat. Edi mengatakan jika masyarakat dirugikan dengan pembayaran tarif parkir yang tidak sesuai aturan, dapat melaporkan kepada Satgas Saber Pungli, Kota Madiun. Masyarakat bisa menyertai bukti foto atau video dan dilaporkan melalui media sosial Pemkot maupun dinas perhubungan. Tentuannya adalah wajib harus ada tiket parkir, karena itu bukti bahwa ada berapa parkir yang ada di Kota Madiun. Bisa dihitung dengan itu tadi, jadi diimbo juga kepada masyarakat supaya pada saat parkir diminta itu kartisnya itu. Sehingga kalau nanti habis, maka si pihak Jukir tadi akan meminta kepada Dinas Perhubungan. Nanti akan ketahuan ada berapa parkir pada hari ini. Itulah nanti dihitung dan sebagainya. Dilaporkan, segera dilaporkan nanti biar dindah lanjuti oleh Saber Pungli. Karena memang kadang tempat-tempat parkir itu banyak sekali di wilayah Kota Madiun di sekitar. Kalau selama ada laporan, hari itu juga dan orangnya ketahuan di foto, di video, ada lagi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Subakri mengatakan, pihaknya menerjunkan tujuh orang guna melakukan pemantauan di lapangan. Target pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum tahun ini sekitar 3 miliar rupiah. Tahun 2023 lalu, realisasi retribusi parkir mencapai 2,7 miliar rupiah. Sesuai dengan perda kan ada kenaikan. Kenaikannya pun kita di lapangan gak secara setamerta tapi bertahap. Sosialisasi selesai baru ada kenaikan secara berat. Dan ini Alhamdulillah sudah menurutkan. Sesuai dengan haran dari Pak Wali tadi, selama masyarakat yang ada laporan, pasti ditentak lanjuti oleh tim Saber Pungli. Dan sudah ada, kami sudah memasang di tempat-tempat parkir itu. Di situ terterang, perdanya, kudinya bagaimana, tarifnya berapa, itu di tempat-tempat parkir tepi jalan umum sudah kami siapkan semua. Jadi kami harapkan masyarakat juga proaktif. Saat ini pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun. Pasalnya hingga kini proses tender untuk kerjasama dengan pihak ketiga masih berjalan.